Pemerintah telah menetapkan batas tertinggi pemeriksaan repites, namun nyatanya masih ada fasilitas kesehatan yang mematok harga lebih dari yang ditetapkan. Masyarakat kembali menjadi korban dan berikut penelusuran tim liputan. Harganya kalau menggunakan surat itu Rp650, kalau tanpa surat itu Rp550. Tanpa surat berapa? Tanpa surat Rp550. Iya, kalau menggunakan surat Rp650. Surat yang itu yang menyebabkan? Iya, menyatakan. Bukannya udah turun ya? Kenapa? Harga aslinya itu dari Rp750, Bapak, kita turun jadi Rp650. Di tengah masa pandemi COVID-19, hasil uji rapid test maupun swab test menjadi salah satu syarat wajib untuk melakukan perjalanan. Klinik kesehatan maupun rumah sakit beramai-ramai menyediakan layanan tersebut. Namun hal ini seolah menjadi peluang bisnis baru lantaran di setiap rumah sakit maupun klinik kesehatan memiliki harga bervariasi. Tak jarang masyarakat harus berogoh kocek dalam-dalam hingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan tarif tertinggi rapid test sebesar Rp150.000. Pak, mau nanya dulu Pak, rapid test bisa di sini Pak? Iya. Berapa Pak? Rp30.000. Saratnya apa aja Pak? Rp30.000. Fotokopi nggak? Rp30.000. Foto kopi? Rp30.000. Rp30.000. Itu hasilnya berapa lama Pak? Rp30.000. Oh langsung jadi? Bisa rapid test di sini Pak. Berapa ya? Rp250.000. Oh Rp250.000? Sudah sama surat. Sudah sama surat? Bukannya udah turun ya? Turun. Bukannya udah turun ya? Di sini kita masih. Masih ini? Masih harga? Ya, masih surat. Oh. Harganya kalau menggunakan surat itu Rp650.000. Kalau tanpa surat itu Rp550.000. Tanpa surat berapa? Tanpa surat Rp550.000. Rp550.000? Iya, kalau menggunakan surat Rp650.000. Surat yang itu ya Pak? Iya, menyatakan. Iya, iya. Bukannya udah turun ya? Kenapa? Karena udah turun ya? Harga aslinya itu dari Rp750.000, Bapak, kita turun jadi Rp170.000. Berdasarkan hasil penelusuran tim liputan, sejumlah klinik maupun rumah sakit di ibu kota masih menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Harga yang ditawarkan beragam mulai dari Rp250.000 hingga Rp650.000 setiap kali uci sampel. Aturan pemerintah ramai-ramai dilanggar tanpa adanya sanksi yang diberikan. Di tengah susahnya mencari pundi-pundi rupiah, masyarakat kembali menjadi korban. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syahputra, Ainews melaporkan. Sumatera Barat sempat berada di urutan kelima provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Namun penyebaran virus corona di Sumatera Barat kini terkendali karena sejak awal tidak merekomendasikan rapid test. Lebih dari 1.700 pedagang pasar Raya Padang menjalani swab tes massal awal Juni lalu. Hasilnya, 222 pedagang positif dan langsung menjalani isolasi. Dipilihnya swab tes karena pemeriksaan tersebut yang paling akurat dibandingkan rapid test. Untuk menekan biaya swab tes yang mahal, Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggunakan metode pool testing atau pool test. Metode tersebut digunakan Dr. Andani Eka Putra, kepala laboratorium tersebut. Metode yang digunakan, tiap 5 botol sampel dijadikan 1. Kemudian sampel tersebut dites. Jika hasilnya negatif berarti 5 sampel cukup dites sekali. Sebaliknya, jika hasilnya positif, maka dicari botol mana yang positif. Rapid test itu harus lebih fast pada kita, pada hasil yang negatif dibanding hasil yang reaktif. Nah ya, terbalik ke sekarang reaktif kita lihat, padahal yang negatif itu yang bermasalah. Karena dia bisa hilang. Dan teman-teman yang pengalaman di Laboratorium sudah bisa menerima itu. Tapi berapa lab kayaknya masih ingat untuk menggunakannya. Bagi saya tidak ada masalah, itu gantung mereka masing-masing. Prinsip kita adalah bagaimana kita fokusasi banyak-banyaknya. Itu berjalan. Keberhasilan metode pultes untuk swab membuat penularan virus corona bisa dikendalikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak Maret lalu memilih menggunakan metode pultes, sementara rapid test hanya untuk kebutuhan mendadak, terutama lalu lintas warga ke Pulau Mentawai. Untuk swab itu sudah efisien. Kenapa? Karena pakai pultes. Seribu spesimen itu mungkin bisa maksimal 200 saja yang kita periksa. Bahkan bisa cuma 40 untuk seribu spesimen. Jadi murah. Tapi kalau harga di rumah sakit, swab itu bisa 2 juta lebih. Kalau rapid beragam harganya, ada yang Rp150.000, Rp200.000, Rp300.000. Kementerian Kesehatan mematok harga maksimal rapid test Rp150.000 untuk satu kali uji. Kebijakan tersebut diputuskan setelah biaya rapid test tidak terkendali sejak Maret lalu. Kepankan warga terkait penyebaran COVID-19 dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan bermain harga tes corona. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.